Satusan orang di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 5 Oktober. Mereka menutup seorang oknum polisi yang berdegas di Mabes Polri agar segera diadili. Hal ini lantaran oknum tersebut diduga melakukan pemerasan pada warga. Unjuk rasa itu dilakukan di lapangan Desa Getasari, Kejambatan Kroyaka, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Para warga yang kebanyakan bekerja sebagai perajin jamu tradisional itu mengaku diperas oleh oknum berpangkat AKBP itu. Seorang warga bernama Mulyono mengaku korban pemerasan tersebut berjumlah sangat banyak. Mereka telah menyerahkan sejumlah uang pada oknum polisi tersebut. Para orang ada yang menyerahkan 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Satu untanggung jika diakumulasikan jumlahnya mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Mulyono mengatakan pemerasan bermula dari penangkapan perajin jamu dengan tuduhan melanggar undang-undang. Para warga kemudian ditahan 1 hingga 6 hari. Setelah itu mereka diminta sejumlah uang. Sementara itu, Kabupaten Cilacap, AKBP dari Agung Wijaya ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan terkait dugaan pemerasan tersebut. Yang menyebut tengah mendalami kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!